Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wakafa Mari pemirsa Saya hati yang rahmati Allah Kita haturkan segala puji dan puja Kepada sang maha pencipta Ia yang maha kuasa Dan bisa memberikan kekuasaan Ia maha ada Dan mampu mengadakan kesehatan Ia maha berkehendak Dan mampu mengkehendakkan kepada seseorang Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa Jambit juga jangan lupa Kita haturkan salawat dan salam Kepada Kang Ujang Nabi Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa Juga kita haturkan salam Hormat kita kepada keluarga besar beliau Ahlul Betbel Pemirsa yang rahmati Allah SWT Kita hidup Kumelendang di alam dunia Di alam jagad raya yang namanya Indonesia Raya ini Adalah kehendak Allah Dulu kita tidak ada diadakan oleh Allah Dulu kita tidak punya apa-apa Dipasilitasi oleh Allah Dulu kita tidak punya kekuatan Dikasih kuasa oleh Allah Sekarang datanglah peristiwa Nanti Allah yang mendesain peristiwa itu Maka oleh karena itu tugas hamba Cuma beribadah saja Allah menyampaikan dalam satu firmannya Bismillahirrahmanirrahim Wa maholaktul jinnah Wal insa illa liya budun Allah ciptakan yang wajib beribadah itu Adalah makhluk dari jenis manusia Dan makhluk dari jenis jin Dua ini dapat mandat dari Allah Untuk ibadah Tentang ibadah Bunda Ayahanda Pemirsa Cahaya Hati Rahmati Allah Ada dua jenis ibadah itu Ada ibadah keluar Ada ibadah ke dalam Apa bunda? Ibadah keluar Ibadah ke dalam Kang Rasid apa contoh ibadah keluar? Ibadah fisik Solat, ibadah keluar Pergi umroh, ibadah keluar Pergi haji, ibadah keluar Gendong orang tua yang sakit ke rumah sakit Ibadah keluar Yang kedua ibadah ke dalam Apa Kang Rasid ibadah ke dalam? Taat, syukur, sabar, ikhlas Itu ibadah ke dalam Maka Allah menyampaikan dalam satu ayatnya Selalu bergandeng ketika amanu Bergandeng dengan amilus Amanu ibadah ke dalam Amilus solihat, ibadah keluar Dalam konteks ini Salah satu ibadah keluar itu adalah sedekah Sedekah ibadah keluar Jangan sampai nerima terus dari Allah Nerima rezeki, nerima ampunan Nerima perlindungan Kalau sudah terima kasih Terima kasih Betul? Take and give Ibu dapat sedekah Dapat infak Nafkah dari orang tua Nafkah dari suami Dapat nafkah perbulan 10 juta Katakan Sisipkan atau buat sedekah Lewat anak Mama ada kelebihan uang nih Ada orang yang sedang minta Tolong kasih nak Ngajarin ke anak Ketika more you give More you get Ketika engkau banyak memberi keluar Engkau akan banyak nerima More you give More you get Kasih 10 ribu Balik in return oleh Allah 10 juta Berbisnis dengan Allah Malah lebih tinggi Kalau berbisnis dengan manusia Kadang ngasih 10 Tidak ngebalik-balikin apa-apa kan Itu namanya sedekah More you give More you get Bagaimana ibadah ini Diajarkan ke anak Karena kewajiban orang tua Ayah dan bunda Itu mendidik sifat ini Kepada anak-anak Mari kita lihat Sedekah itu dasat Sangat dasat sekali Saya ulangi kembali Ibadah itu ada yang keluar Ada yang ke dalam Bagaimana Kang Rasin Mengajarkan sedekah ini Kepada keluarga Kepada suami Kepada istri Wabil khusus Kepada anak-anak kita Sebab anak itu adalah Titipan Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita lihat Sedekah bagaimana Tips mengajarkan sedekah Kepada anak Ada dua caranya Pertama ada sedekah Lewat lisan Yang kedua Ada sedekah Lewat perbuatan Apalagi bunda Ajarkan kepada Anak-anak kita Anak-anak muda Anak-anak milenial Anak-anak kids Zaman now Anak-anak kita Di Nusantara ini Bagaimana Kang mengejarkan sedekah Supaya Senang memberi More you give Sehingga dia mendapatkan More Get Pertama Apa yang disedekahkan itu Ada dua jenis Sedekah itu Pertama Sedekah dengan lisan Bagaimana Kang Rasin Sedekah dengan lisan Contoh Ketika ketemu orang tua Assalamualaikum Itu tersedekah Sok saya ngasih sedekah ke ibu Assalamualaikum Jawabannya satu 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 Oke Rakan sang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lempar satu Keluar Warahmatullahi wabarakatuh Dapat tiga Itu adalah sedekah dengan lisan Kalau ketemu guru Cium tangannya Kemudian sampaikan Assalamualaikum mama Assalamualaikum pak guru Itu tersedekah Itu sedekah lewat lisan Yang kedua Kalau berkata-kata Yang baik dong Jangan menyakitkan mama Jangan menyakitkan papa Jangan menyakitkan netizen Jangan menyakitkan masyarakat Cik atuh jaga Nak mulute Itu sedekah lisan Sedekah bukan hanya uang Oke bunda Sampai nabi ngasih contoh Kalau tidak punya uang Tidak punya makanan Tabas samuka Pi wajhi ahika Sedekah Senyummu kepada saudaramu Sedekah Cik ibu ketemu dengan tetangga Anak tetangga Jangan cemberu terus Atau ibu Sok atuh buka Damang bunda Enak Kang rasid punten Baru gegana Gelisah galau merana Maka cemberut Eta wajah Tengah sebelah Andilo Antara dilema dan galau Jadi cemberut Eta wajah Ini punten bunda Cemberut itu Sekitar 75 Sarap ketarik ke depan Maka cepat tua Coba yang senyum Itu ketarik Pipi ke atas Tidak perlu ke salon Iya Itu sedekah dengan lisan Tapi bunda Kalau senyum jangan sepanjang hari Curiga itu Senyum Itu sedekah dengan lisan Lanjutnya tadi Sapa Assalamualaikum Senyum Kemudian yang selanjutnya Kalimat-kalimat positif Orang Bandung Ibu Tos tuang Abdi Mada Tos nedak Itu pake Pake bahasa-bahasa Ariman Gives makan Can manih Teh Nah Gara-gara Kasar Batu Melayang Betul tidak Gara-gara Keseinggung Rumah Dirobohkin Dah selingkuh Istrinya Jadi putut sekali Jaga Mulutmu adalah Harimaumu Oke Itu tolong Sampaikan kepada Anak-anak kita Nah Bahasa itu Yang baik Yang kalimat positif Ini mulut Tergantung dalamnya Ya Mulut ini seperti Moncongnya teko Ibu tahu teko? Kalau isi teko Atau air jam Jam yang keluar? Kalau isi teko Tecomberan yang keluar? Kalau sedang Seneng Sedang sabar Sedang Sedang punya cinta Sedang ada kasih sayang Keluar te enak Papa te damang Mama te sehat Dan disini sedang damai Coba kalau sedang dendam Yang keluar te dendam Kusumat Sumpah serapah Berarti ini mulut te Harus dikawal ininya Hatinya Maka Sedekah Harus pakai ini Oke Sarat sedekah Harus pakai Hati Ibu Ngasih uang Sepuluh juta Ke istri Tamah Ambil Oke Ngasih makanan Nasi bungkus Sepuluh biji Tah Terima Itu pakai ini Atau pakai ini Maka Sarat sedekah Harus Ikhlas Kalau sedekah Tidak ikhlas Bahaya Namanya Pamrih Kalau ibu sedekah Pamrih Siap-siap Hatimu perih Ada sedekah Bersarat Saya mau Bicara ke mama Supaya dapat Bekal dari mama Gitu ya Kata isi Saya mau pakai kerudung Supaya disebut Istri solehah Gitu kan Berarti dia sedekah Kepada orang tua Kepada suami Kepada anak Bersarat Kalau sedekahmu Bersarat Cintamu berkarat Oke Maka Sarat sedekah Dengan lisan Harus pakai Hati Karena lisan Seperti moncongnya Teko Tergantung isi teko Kalau isinya jam-jam Keluar Jam-jam Kalau isinya teh Keluar Teh Yang kedua Tips Mengajarkan sedekah Kepada anak Dengan Cara perbuatan Komakang Cara perbuatan Kan anak Sering ke masjid Ayo nak Ke masjid Nak Kita sedekah yuk Apa-apa Sedekahnya Abi Itu sandal Kan datang Ke masjid kan Kedepan begini Nanti kan mereka pulang Kamu balik-balikin deh Itu sandal Jadi ketika pulang Dia langsung pulang kan Itu ngajarin sedekah Dengan perbuatan Ayo nak Sedekah nak Balik-balikin Kemudian Sekarang Lagi berbagai masker Sedekah masker Maka Plus pakai duit 10.000 rupiah Gitu ya Katakan Itu dengan perbuatan Yang ketiga Nak Dengan perbuatan itu Kalau ada orang tua Biarkan orang tua duluan Kita di belakang Kalau ada nenek-nenek sepuh Mau nyebrang Sebrang kan Itu perbuatan Tapi punten Kalau mau nyebrangkan nenek Tanya dulu neneknya Tanya Nenek mau kamar Jangan langsung disebrangkan Nanti dia ngambek Aduh Aduh si adek Kenapa nek Kok cemrut begitu Tadi tenet-tenet sudah berjuang Menyebrang jalan Kok disebrangkan lagi Jadi berbuat baik Juga harus melihat Kondisi Kondisi Ngasih kacamata Kepada yang buta Betul Manfaat tidak Oke Begitu ya Maka punten sekali Ngasih sepatu yang tidak punya kaki Oke Maka punten Tanya dulu Neneknya mau nyebrang Sudah nak Sudah capek nyebrang dua kali Itu dengan perbuatan Tapi Itu dasarnya sedekah Tiga punten Apa tadi tipsnya itu Pertama Dengan cara lisan Berkalimat yang baik Ketemu guru Assalamualaikum Menyapa kalimat positif Yang kedua Dengan cara perbuatan Ada uang Kasih Ada uang Kasih Punten Itu adalah kekuatan sedekah Maka punten Kekuatan sedekah Nabi berkata Bersabda kepada kita As-sodakotu Tadfa'ul bala Tuh Sedekah itu Bisa memprotek Sedekah itu Bisa menolak Bencana dan marah bahaya Gitu Bahkan lebih lanjut Nabi mengatakan As-sodakotu Tadfa'ul bala Yang kedua As-sodakotu Tajlibur Rizki Sedekah itu bisa Nari kerjeki Nolak Bencana Tapi narik kerjeki Seorang miliarder Dari Saudi Arabia Sulaiman Ar-Rajhi Yang punya bank Ar-Rajhi Dia pandai sedekah Dengan hebatnya sedekah Punten Semakin tinggi sedekah Semakin miliarder Semakin besar memberi Semakin miliarder Semakin miliarder Semakin miliarder Semakin miliarder Semakin miliarder Keuangan Ar-Rajhi Sampai detik ini 57 miliar dolar Besar sekali Sampai beliau punya Hektaran Pohon kurma ajwa Di kawasan Damam Dia wakafkan Buat Masjidil Haram Selama Ramadan Kasih Nah sedekah itu juga Bisa menghilangkan Kekikiran dalam tubuh Kalau yang kikir Pelit Cap jahe Buntut gasiran Gitu Merege Hese Gitu ya Obatnya sedekah Berat mah Berat Kasih mah Berat mah Ada kotak lewat Buntan Ada kotak lewat Ibu tarik dompet Set Gitu ya Di dalam dompet Satu juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah Di dalam dompet Ibu tolong jawab Mau ngambil uang yang mana Lima ribu rupiah Masya Allah Terima kasih jujur bunda Terima kasih Sedekah Taib Selanjutnya Buntan sekali Inilah kekuatan sedekah Maka Habib Umar Al-Hafiz Beliau menyampaikan Dalam sebuah kitab Mafahimus Sahih Memahamkan sebuah hadis Bahwa ibadah yang paling tertinggi adalah Zikrullah Itu yang paling top ten Ingat kepada Allah Berdiri Ingat kepada Allah Duduk Ingat kepada Allah Kiaman Wa kumudan Wa ala junubihim Ketika berbaring Ingat Allah Itu adalah ibadah yang top ten Zikrullah Setelah zikrullah apa Nomor dua Kodou linnas Kodou hajatilinnas Memberikan kebutuhan kepada manusia Itu nomor dua Ibadah tertinggi Beliau mengkisahkan dalam sebuah kitabnya Ada paman nabi Imam Ibn Abbas Iktikaf di Masjid Nabawi Iktikaf di Masjid Nabawi Singkat cerita Pahala iktikaf di Masjid Nabawi Itu sama dengan Tiga kali hondak Hondak itu Sebuah parit Panjangnya Antara timur dan barat Luas sekali Ada tiga hondak Tiga parit Orang yang Iktikaf satu hari Di Masjid Nabawi Itu akan dijauhkan Dari neraka Sepanjang tiga parit itu Dan panjangnya parit Barat dan timur Dalamnya adalah langit Tetapi ketika dia Mengasih bayar hutang Ke tetangga sebelah Keluar dari masjid Pahalanya Sepuluh tahun Iktikaf di Masjid Nabawi Power The power of sedekah Nolak bencana Narik rejeki La haula Wa la quataila billah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Rasit sedikit Aja ada pertanyaan nih Kadang-kadang kan orang bilang Senyum adalah sedekah paling murah ya Nah kadang-kadang suka kesel nih Aku kan Kita udah senyumin Senyumin Yang disenyumin gini Aja gitu Kang Akhirnya kan di dalam hati Kan ngegerundalkan Ih Orang disenyumin Gak bisa senyum balik Ini Nyikap ini gimana Kang Apa kita tetap senyum aja Apa gimana Kang Pasti Nabunten Senyum teh mahal Bukan murah Mahal lah tuh Lagi dendam Lagi benci Suruh senyum Sokumahata Oh susah banget Itu teh berjuang Berjuang Kang Bukan murah Sampai Nabi berkomentar Jangan marah Lagi marah Karena anak Iya nak Iya nak Kan Tapi Puntan menahan itu Berat Bukan murah Mahal mas Masya Allah Baik terima kasih Kang Rasit ilmunya Baik jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Sesaat lagi Kita akan ketemu dengan guru kita Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Dai Berjuta pemirsa K.H.G. Agus Termawan Dengan subtema Mencegah musibah Dengan bersedekah Masya Allah Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Mencegah Mencegah